Kasus arisan online Bodong yang menyeret seorang oknum anggota Poresta Banjarmasin, Brip Tumahesa, digelar perdana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Senin Siang, dalam persidangan pembacaan dakwaan oleh jaksa penutup umum Radetio Wisno Aji. Suami Ratu Arisan Bodong ini dikenakan pasal 378 tentang penipuan dan pasal 480 KHP tentang persekongkolan, mengambil serta menikmati keuntungan diduga kuat dari hasil tindak kejahatan. Diketahui jumlah korban dalam kasus Arisan Bodong yang dilakukan pasangan suami istri tersebut mencapai 300 orang dengan kerugian mencapai 11 miliar rupiah. Suaminya suami dari terdawa R.A., inisial MS, itu agenda sidang, berarti cukup daungan pembacaan jualan dakwaan. Pasalnya 378, jumlah lima enam terkait membantu melakukan penipuan, alternatif dengan 480 atau penandahan ya, ikut menikmati hasil yang diduga atau patut diduga hasil dari kejahatan. Sementara itu, pengadilan Negeri Banjarmasin juga menggelar persidangan sang istri Rizky Amalia dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Di hadapan Majelis Hakim, PN Banjarmasin Heru Kuncoro dan Panitera Ardiansyah, terdakwa sempat menangis dan mengakui perbuatannya telah melakukan penipuan terhadap ratusan korban. Rencananya tanggal 11 Juli 2022, Jaksa Penutut UBUP akan membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Rizky Amalia. Tim Liputan, Duta TV, Banjarmasin.